Intro Halo pemirsa apa kabar? Senang sekali saya Raden Merlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program TOSO yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga adalah Bincang Saati. Yang saya mengajarkan kebiasaan baik tentang kesehatan bagi anak ini menjadi sangat penting ya sedari dini seperti itu. Nah salah satunya adalah kesehatan mulut dan juga gigi pada anak. Nah kalau kita berbicara tentang menjaga kesehatan mulut dan gigi ini biasanya identik dengan menyikat gigi. Tapi sebenarnya itu tidak cukup. Ada hal lain yang harus diberitahu kepada khususnya anak-anak gitu ya untuk menjaga kebersihan dan juga kesehatan mulut dan juga giginya sedari dini. Nah inilah topik yang akan kita bahas hari ini yaitu menjaga kesehatan mulut dan gigi pada anak. Namun sebelum kita membahasnya kita akan membahas terlebih dahulu nih beberapa kebiasaan baik untuk anak. Kita lihat yang pertama ya. Katakan tolong dan terima kasih. Nah ini menjadi yang sangat penting gitu ya. Kalau sedari dini ketika anak-anak ketemu orang lain apalagi ketemu orang yang usianya lebih senior gitu ya. Atau lebih tua seperti itu harus ngomong tolong dan juga terima kasih. Semisal kalau pintunya kebuka gitu ya. Ibu boleh minta tolong pintunya ditutup gitu. Nah itu harus katakan tolong jangan pintunya tutup. Nah itu tidak sopan. Nah setelah pintunya ditutup baru ucapkan terima kasih. Nah ini menjadi satu hal yang penting sekali ketika kita bisa mendidih kebiasaan baik ini sedari dini untuk anak-anak gitu ya. Oke kita lanjut. Yang kedua tidur tepat waktu. Nah ini pun harus menjadi hal yang diajarkan sejak dini ya. Karena kalau kita berbicara tentang tidur ini tidak melulu cuman ya tidur aja. Tapi tidur ini punya banyak manfaat bagi kesehatan. Nah kalau sedari dini sejak kecil gitu ya. Diajarkan tentang kebiasaan tidur tepat waktu dan tidur yang benar dan berkualitas. Itu ini akan terbawa ketika mereka dewasa. Jadi bisa mendukung atau mensupport kesehatan fisik dan juga psikisnya gitu ya. Oke kita lanjut ke yang ketiga. Buang sampah pada tempatnya. Ini menjadi habit yang benar-benar. This is very simple gitu. Tapi ini punya big impact ke kehidupan kita seperti itu ya. Kalau kita mau belajar gitu ya dari Jepang tidak hanya buang sampah pada tempatnya gitu. Kita di Indonesia pun buang sampah pada tempatnya masih belum rajin gitu ya. Apalagi kalau harus memilah-milah sampah mana yang organik mana yang anorganik gitu. Kalau di Jepang 22 jenis sampah loh bisa. Nah itu bisa diajarkan dari anak-anak. Jadi kita harus membiasakan anak-anak ini membawa sampah pada tempatnya. Kita lanjut ya. Yang keempat menghabiskan waktu bersama teman. Nah apalagi di zaman era 4.0 ini dimana teknologi dan semuanya sudah digitalized. Anak-anak semuanya sudah pakai gawe dan akhirnya antisosial gitu. Nah padahal sebenarnya ini ada manfaat yang baik ketika kita membiasakan teman-temannya anak-anak kita ini untuk ikut main bareng. Nah ini mengasak kreativitas dan juga kerjasamanya gitu ya. Oke yang terakhir berpikir positif. Nah ini menjadi hal yang penting ketika anak-anak menjadi dewasa. Ketika mereka mungkin hidupnya semakin a bit more complicated. Ketika mereka getting older. Dan itu bisa menjadi bekal mereka untuk kemudian berpikir positif. Tidak mudah stress dan bisa menjadi problem solver. Oke itu dia tadi 5 fun fact kebiasaan baik pada anak. Dan kami akan membahasnya sesaat lagi tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Dan kita masih membahas topik kita hari ini menjaga kesehatan mulut dan gigi pada anak. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas 5 fun fact kebiasaan baik untuk anak. Nah untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Miss Eka Ragina Sianipar. SPAC Psikolog dari Perhati Care and Counseling Center. Selamat pagi Miss Egi apa kabar? Ya pagi. Oh ini ceria sekali ini ya. Mungkin ceria harus ceria harus sehat harus tetap bugar semangat gitu ya. Apalagi di masa pandemi ya Miss ya. Apalagi ketika kita harus berbicara kita harus menjadi role model yang baik nih untuk anak-anak. Kalau kita happy anak-anak juga happy ya. Happy family, happy parents, happy kids kan seperti itu. Oke Miss Egi kita lihat yang pertama nih. Apakah kemudian mengajarkan hal baik atau kebiasaan bagi anak salah satunya adalah mengucapkan tolong dan terima kasih. Gimana nih? Ya tentu saja ya. Terutama untuk anak-anak yang usia dini yang dia dengan mudah dapat merekod apa yang kita sampaikan. Kalau dia merekod apa yang kita sampaikan berarti kan itu sudah tertanam dalam diri dia. Nah saya nggak tahu seberapa orang tua di rumah juga punya kebiasaan ini dalam aplikasi mereka sehari-hari. Nah biasakan ini juga jadi bagian pendidikan karakter di sekolah kan. Nah di tengah pandemi ini siapa yang melakukan kebiasaan-kebiasaan ini. Apakah ini juga dilakukan di rumah sudah jadi habit kita bilang tolong, terima kasih. Kemudian untuk orang besar tentunya juga akan lebih sulit kalau ini baru saja dibiasakan. Misalnya mama-papa nonton terus oh iya kita mulai kita biasakan. Karena belum terjadi secara otomatis gitu. Karena konteks kita sekarang bukan di sekolah kan anak-anak berlangsung berhadapan dengan guru, teman-teman. Sekarang dia berhadapan dengan situasi di mana siapa yang mengajarkan ke mereka untuk mengatakan itu. Oke harus belajar untuk kemudian membiasakan diri mengucapkan tolong dan terima kasih. Apalagi kalau harus ketemu sama mungkin ketika nanti kembali ke sekolah ketemu sama guru, atau staff sekolah, atau orang-orang yang lebih tua itu juga menjadi hal yang harus diajarkan. Apalagi kita tinggal di negara timur gitu ya. Di mana adat-adat ketimurannya terus harus dijaga gitu ya Miss Egi ya. Betul termasuk juga misalnya meminta maaf ya kan? Ya betul, betul, betul. Tolong, terima kasih dan maaf seperti itu. Ini menjadi sangat, ini kata-kata yang so powerful gitu ya. Oke kita lanjut Miss Egi yang kedua adalah kebiasaan baik untuk tidur tepat waktu. Nah ini juga kalau kita berbicara tidur itu tidak sekadar istirahat gitu ya. Tapi it affects a lot gitu. Mentally and physically as well kan gitu. Jadi kayak physically oke, mentally juga oke. Nah ini juga baik ya kebiasaan yang harus diajarkan kepada anak-anak gitu. Yes, tentu saja ya dengan konteks sekarang juga jaman work from home, mama papa mungkin lebih bisa juga mengendalikan waktu tidur anak-anak. Masih banyak dulu mungkin cerita kalau anaknya tuh nggak mau tidur karena mama papanya belum pulang gitu kan. Karena mungkin terjebak di kemacetan gitu kan. Atau harus lembur ke kantor. Nah sekarang dengan adanya work from home, di tengah pandemi ini sejumlah keluarga mungkin akan lebih mudah untuk mengendalikan jam tidurnya. Namun juga jadi pertanyaan apakah kebiasaan ini perlu diterapkan untuk segala usia. Karena di tengah kita perlu tidur tepat waktu untuk anak-anak yang mungkin lebih besar atau mungkin anak-anak yang kecil atau SD gitu ya, saat menghadapi tugas atau ujian atau deadline, kadang-kadang mereka juga perlu fleksibel untuk bisa tidur setelah tugas mereka selesai atau kumpul. Nah ini sejumlah anak itu masih perlu waktu yang lebih panjang atau begadang kadang-kadang ya untuk mengerjakan tugas. Karena menunggu orang tuanya pulang gitu. Dan yang bisa menunjukkan materi tersebut. Jadi beberapa keluarga itu masih perlu pendampingan anak-anaknya. Nah tentu saja ini kita perlu lebih fleksibel untuk setiap keluarga beradaptasi dengan kondisi dan pemanfaatan waktu dan distribusi yang ada sesuai dengan kondisi masing-masing. Oh oke, Miss Egy berarti ini ada kaitannya gak sih dengan mengajarkan anak-anak tentang kedisiplinan? Karena kalau kita ngomongin tidur tepat waktu berarti kan on time nih, katakanlah seperti untuk keluarga yang normal, tidak ada pendampingan tadi disebut Miss Egy adalah ya disiplin nih, jam 9 malam harus sudah tidur, jam 5 pagi harus sudah bangun. Nah apakah kemudian ini menjadi salah satu hal untuk mengajarkan tentang kedisiplinan waktu secara umum dan itu dimulai dari tidur tepat waktu? Iya betul, tentu saja itu berlaku, tapi juga termasuk disiplin mengerjakan tugas, disiplin juga mungkin untuk mengerti apa yang disampaikan, dan kadang-kadang untuk bisa mengerti itu orang tua mungkin perlu ekstra curi-curi waktu di waktu tiba kan, di masa yang waktu ini juga serba terbatas. Jadi kita sebagai keluarga melihat, menakar apa proses yang terjadi di dalam keluarga. Tentu saja idealnya tidur tepat waktu. Oke, siap. Kita lanjut. Yang selanjutnya, membuang sampah pada tempatnya nih Miss. Gimana? Yes, ini penting ya. Lihat di negara kita sampahnya masih banyak banget, dan ini tentunya harus kita ajarkan semakin dini, semakin baik, supaya memang jadi kesadaran, kebiasaan yang otomatis, khususnya terutama mungkin dibentuk dalam lima tahun pertama. Kalau fondasi ini lewat, ya sama, batasan, larangan, atau kontrol dalam diri anak itu tidak banyak terbentuk. Bayangin kalau dia buang sampah saja segampang itu, buka kaca, buang, bagaimana hal-hal yang lain gitu kan. Masih banyak kita menemukan orang-orang yang dewasa, yang tidak disiplin sebenarnya membuang sampah, dan itu dilihat oleh anak-anak. Nah itu, ketika orang dewasa melakukan hal yang sama, melakukan, ya tidak buang sampah pada tempatnya, akhirnya dicontoh sama anak-anak, karena mereka menjadi role model gitu ya Miss ya. Jadi kita sebagai orang dewasa juga harus mencontohkan, kalau mau ngajarin, ya jangan ajarin, tapi kita nggak ngasih contoh, kita harus ngasih contoh dulu, baru bisa ngajarin gitu ya. Oke, kita lanjut Miss. Yang selanjutnya adalah menghabiskan waktu bersama teman. Nah ini di era 4.0, di mana semua digitalize, semua sudah pakai alat-alat yang canggih, sophisticated gitu ya. Jadi akhirnya sekarang anak cuma bergaulnya sama gawai gitu, di rumah aja, antisosial. Nah ini harus menjadi hal yang penting, kebiasaan untuk menghabiskan waktu bersama teman. Ini manfaatnya apa sih Miss? Menghabiskan waktu bersama teman tentunya banyak sekali ya manfaatnya. Dan ini juga ada periode waktunya, di mana kalau misalnya anak-anak itu sentralnya masih, misalnya masih kecil, masih sangat dini, mungkin sentralnya itu masih lebih banyak ke ibunya, atau caregiver-nya. Tapi begitu mereka sudah lebih besar gitu ya, katakanlah sekarang ini kelas 3, 4, 5, itu tugas-tugas juga sudah ada yang mulai membuat tugas-tugas kerja kelompok gitu. Nah ini kan butuh skill skills, butuh keterampilan-keterampilan, mengatasi konflik, kemudian problem solving, berdialog, inisiatif. Nah ini kan juga penting sebenarnya di tengah, orang tua dan anak juga perlu kualitas waktu yang baik gitu. Tapi kalau terlalu banyak menghabiskan waktu bersama teman, juga belum tentu juga artinya dia akan optimal. Oke, berarti memang harus balance gitu ya, antara sama keluarga, antara teman, dan lainnya gitu seperti itu. Oke, kita lanjut ke yang terakhir nih Miss Egy. Apakah benar mengajarkan anak untuk berpikir positif merupakan kebiasaan baik yang dapat diajarkan? Nah ini berpikir positif seperti kita lihat sekarang mungkin orang-orang dewasa di usia produktif banyak yang stressful, karena indikator stressornya agak banyak gitu. Nah apakah kemudian berpikir positif kebiasaan baik yang harus diajarkan dari dini? Saya bilang apa ya, setuju dan tidak setuju. Tapi benar memang, tapi yang menjadi pertanyaan, siapa yang menjadi agent untuk anak ini berpikir positif? Siapa info besar mereka? Apakah memang orang tua ini tipe pribadi yang sehat, bisa melihat sesuatu secara positif gitu kan? Kalau ia ke transfer ke anaknya mungkin lebih mudah gitu. Tapi kalau orang tuanya pada dasar yang mungkin memang khawatir gitu ya, mungkin juga cemasan gitu, tentunya ini juga akan lebih sulit. Seberapa mau positif dari realitas sifat-sifat pribadi yang ada gitu. Dan di sisi lain, kapan kita juga perlu bersikap tidak terlalu positif? Artinya kita bersikap lebih hati-hati, lebih kritis, mungkin lebih rapuh gitu ya, dalam menyikapi situasi, sehingga kita juga tetap bisa mengkalkulasi resiko-resiko yang ada. Keterampilan-keterampilan kritis juga perlu diperhatikan, sehingga anak-anak juga nggak naif gitu. Berpikir positif oke, tapi to certain extent, kalau kebanyakan dan dia terlalu positif, sementara situasi itu udah mungkin ada bom kali ya di dekatnya, dia harus aware, dia juga harus kalkulasi, dia juga harus sigap gitu. Dan nggak boleh naif. Oke, berarti berpikir positif harus perlu, cuma maksudnya kayak harus waspada dan aware gitu ya, jangan sampai kemudian dalam tanda kutip, dimanfaatkan oleh orang lain ketika mungkin nanti sudah bertumbuh dewasa gitu ya, Miss Egy. Baik, terima kasih Miss Egy, hari ini sudah berbagi bersama kami di Bincang Saati, semoga ini bisa membantu para orang tua untuk mengajarkan kebiasaan baik untuk anak-anaknya. Saya seterus Miss Egy, dan salam untuk keluarga di rumah, selamat pagi. Baik, terima kasih Miss Egy, sudah berbagi bersama kami di Bincang Saati pada pagi hari ini, kita doakan semoga ini bisa menjadi hal yang baik yang bisa diajarkan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Baik, Pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan tentang tema kita hari ini, menjaga kesehatan mulut dan gigi pada anak, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-3264 atau DM Instagram kami di atbincangsaati.tv, kami akan segera kembali.